Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel youtube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah pada video kali ini, saya akan membagikan analisa dari indeks harga saham gabungan dan juga 3 saham yang cukup menarik yang bisa dipantau untuk tanggal 11-15 Desember 2023. Nah sebelum masuk ke videonya, saya Jin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram. Jadi jika teman-teman berminat, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan juga disclaimer on, bahwa analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan rekomendasi atau ajakan melakukan jual-beli pada saham yang saya analisakan. Jadi teman-teman boleh nanti analisa ulang untuk analisa ini. Dan untuk analisa pada video ini, kita mulai dari indeks harga saham gabungan terlebih dahulu. Nah untuk IHSG boleh kita lihat, pergerakan jambai sangat bagus, masih dalam keadaan uptrend, dan mampu breakout resisten 7.149. Ini menjadi konfirmasi untuk IHSG, bisa lanjut bergerak naik, bisa lanjut naik, dan sebelumnya di sini, untuk IHSG sudah masuk ke area resisten di harga di 7.182. Nah di sini boleh kita lihat, pergerakannya juga masih sangat bagus, jadi untuk indeks harga saham gabungan, berpotensi naik kembali ke resisten 7.182 dan juga resisten 7.221. Nah bisa nanti bergerak naik ke sini. Dan di sini juga perlu diperhatikan, ada sebuah support di harga 7.123, yang di mana support ini bisa menjadi hambatan nanti untuk IHSG jika bisa bergerak turun. Nah maka dari itu, jika IHSG bisa breakdown support 7.123, maka untuk IHSG bisa bergerak turun ke support selanjutnya di 7.049. Akan tetapi jika tidak mampu di breakdown, maka untuk IHSG akan lebih dominan bergerak naik nanti ke area resisten 7.182 dan juga resisten 7.221. Untuk pergerak naik selanjutnya, pada IHSG harus mampu breakout dulu, resisten 7.221, jika bisa di breakout maka kenaikan selanjutnya bisa sampai ke resisten di sini, 7.250, kemudian di sini, 7.287. Jadi apabila nanti untuk IHSG mampu breakout resisten 7.221, maka untuk IHSG bisa lanjut naik sampai ke sini. Nah boleh nanti memperhatikan, untuk IHSG yang pertama support 7.123, kemudian resisten 7.221. Nah kira-kira begitu analisa IHSG, kita lanjut pada 3 saham yang cukup menarik. Untuk saham yang pertama, ada saham BRMS. Nah boleh kita lihat untuk BRMS, saya hapus dulu. Boleh kita lihat di sini, untuk BRMS sudah breakout, resisten teraline di sini, yang ini tanggal 22 November. Di breakout, harga bergerak naik, lalu untuk sekarang harga bergerak turun. Dan di sini boleh kita lihat, ada sebuah area demand di harga 186 dan juga 191. Area demand ini bisa menjadi hembatan untuk BRMS. Dan juga ini menjadi alasan, kenapa saya membeli BRMS menjadi salah satunya, karena menurut saya untuk turunnya ini, merupakan sebuah retest dari harga, untuk melanjutkan naiknya. Karena pada BRMS, sebelumnya sudah breakout, resisten teraline ini, jadi harga bergerak turun untuk retest, lalu melanjutkan naiknya. Dan di sini boleh kita lihat, belum ada konfirmasi, jadi boleh wait and see dulu. Jika ada anti-konfirmasi, maka BRMS berpotensi naik ke, pertama di 198, kedua di 208. Akan tetapi, jika nanti area demand ini bisa di breakdown, maka untuk BRMS bisa bergerak turun, masuk kembali ke area demand yang ini. Di harga, sebentar. Jika mampu breakdown, demand 186 sampai 191, maka untuk BRMS bisa bergerak turun, ke area demand 166 sampai 176. Akan tetapi secara trend yang masih uptrend, maka untuk BRMS akan di dominan nanti, bergerak naik ke targetnya di sini. Jika kita buatkan untuk trading planenya, boleh seperti ini, buy di area demand, tunggu harga, masuk dulu ke area demandnya, kemudian untuk stop loss di bawah dari demand, dan untuk target pertama, di resistance 100, 198, di sini, secara trading plan ini masih sangat bagus, boleh kita lihat untuk potensi profit di 4,21%, dan untuk kerugian di 3,16%, untuk profitnya lebih besar. Dan jika sampai ke target kedua, potensi profit di 9,47%, jadi untuk BRMS, boleh memantau untuk area demandnya, jika ada rejection, maka BRMS berpotensi naik ke targetnya di 198 dan juga 208, akan tetapi jika tidak ada rejection, dan bisa breakdown area demand ini, maka untuk BRMS, berpotensi turun nanti, ke area demand kuatnya di sini. Jadi boleh memperhatikan untuk BRMS, area demand 186 sampai 191, kemudian resistance 198 dan juga 208. Nah, boleh untuk memperhatikan area-area ini pada saham BRMS. Lalu untuk saham yang kedua, yang bisa dipantau untuk satu minggu ke depan, yaitu saham RAM atau 3PAR Multivision Plus, boleh dilihat di sini untuk RAM, masih sangat bagus, sebelumnya, di sini untuk harga sudah breakout, resistance ralanya, di breakout di sini, kemudian harga berangkat 1S dulu, lalu bergerak naik. Dan boleh kita lihat untuk RAM, setelah mencapai area demand, area demand di harga Rp5.50 sampai Rp5.75. Dan setelah mencapai area demand ini, boleh kita lihat untuk RAM menandakan rejection, yang di mana rejection-nya boleh kita lihat, akan lebih jelas jika kita lihat di time frame yang lebih rendah. Nah, boleh kita lihat di sini, di harga Jumat kemarin ada rejection, harga bergerak naik setelah mencapai area demand-nya. Ini menjadi alasan kenapa saya memilih RAM, menjadi salah satu yang cukup menarik, karena untuk RAM masih dalam pergerakan uptrend, itu dikonfirmasi, setelah harga breakout, resistance ralanya, kemudian harga bergerak turun, untuk retest, lalu lanjut bergerak naik. Polanya ini hampir sama seperti, saham BRMS yang tadi. Jadi untuk RAM, menurut saya yang lebih dominan untuk bergerak naik. jika kita ingin membuatkan trading plan-nya, lebih baik menurut saya, menunggu harga turun dulu, masuk lagi ke area demand, jadi kita buy on demand, jadi lebih baik buy on demand, jika harga bergerak turun, dan menandakan rejection, maka, boleh kita buatkan trading plan-nya seperti ini, buy di area demand, kemudian stop loss di bawah dari demand-nya, kemudian untuk target pertama di sini, di resistance, 655, ini merupakan, trading plan yang pertama, tunggu harga turun dulu ke area demand, lalu jika menandakan rejection, maka untuk RAM, berpotensi bergerak naik sampai, ke resistance 6.000, ke resistance 555. untuk trading plan yang kedua, tunggu harga breakout dulu, resistance 655, jika bisa di breakout, maka untuk RAM, berpotensi naik, ke resistance di sini, ada sebuah resistance di harga, 730. Jadi boleh juga nanti membuatkan trading plan, buy on breakout, kemudian stop loss di bawah dari, di bawah 655, dan untuk target di harga 725. Jadi untuk trading plan-nya ada dua, boleh menunggu harga turun dulu ke area demand, jika menandakan rejection, maka untuk RAM berpotensi naik, ke resistance 655, lalu untuk trading plan yang kedua, tunggu harga breakout dulu, resistance 655, jika bisa di breakout dengan close candle, maka untuk RAM berpotensi naik, sampai ke resistance 725. Nah yang perlu diperhatikan pada RAM yang pertama, demand 550-575, jika bisa bertahan di atas demand ini, maka untuk RAM akan lebih berpotensi untuk bergerak naik, akan tetapi jika nanti demand ini bisa di break down, maka untuk RAM akan bergerak turun ke support di sini, support di harga 496. Maka dari itu untuk RAM boleh memperhatikan, area demand 550-575, kemudian resistance di harga 655. Anda boleh nanti memantau untuk harga-harga ini pada saham RAM. Kemudian saham yang ketiga, ada saham CPN, boleh kita lihat, saya menggambarkan resistance teran lain yang sudah di breakout, di breakout di sini, kemudian harga bergerak satwes, akan tetapi selalu dipantulkan setelah mencapai support teran lain di sini. Saya ganti dulu warnanya. Support teran lain berwarna hitam. Nah boleh kita lihat, setelah mencapai support teran lain ini, maka CPN bergerak naik kembali. Nah kenapa saham CPN menarik? Karena seperti yang tadi yang saya katakan, kalau CPN sudah breakout resistance teran lainnya. Jadi ini menjadi konfirmasi kalau CPN bisa melanjutkan naiknya. Untuk pergerakan naik selanjutnya atau target selanjutnya, menurut saya bisa sampai ke sini dulu, ke resistance di harga 555. Kemudian target selanjutnya di sini. di harga 585. Nah jika kita buatkan untuk trading plan-nya, boleh kita buatkan, jika langsung masuk di harga sekarang di 525, maka untuk TP1 di sini, di 555, dan untuk stop loss di bawah dari support, ada sebuah support di sini, di bawah dari support 505. Dan secara trading plan masih sangat bagus, dengan potensi profit di 5,71% dan di potensi loss di 4,38%. Jadi secara trading plan masih sangat bagus untuk CPN, dan juga secara trend-nya masih sangat bagus, sudah terkonfirmasi untuk uptrend. untuk naik ke target kedua, harga harus mampu breakout dulu, resistance 555. Jika bisa di breakout, maka bisa naik ke sini, ke resistance 585, dan tentunya untuk potensi profit akan lebih besar, di sekitar, di sekitar 11%. Jadi, untuk CVIN, boleh memantau, yang pertama, yang paling penting, yaitu support 505. Jika masih bertahan data support ini, maka untuk CVIN, akan lebih dominan untuk bergerak naik. Akan tetapi, jika support ini bisa di breakdown, maka untuk CVIN, akan bergerak turun, ke support di sini, 484. Akan tetapi, jika tidak mampu di breakdown, maka untuk CVIN, akan lebih dominan untuk bergerak naik. Nah, walaupun nanti, bisa bergerak turun dulu, pada CVIN, bisa bergerak turun dulu, tetapi, selama support ini tidak mampu di breakdown, maka untuk CVIN, akan lebih dominan untuk bergerak naik. Nah, maka dari itu, boleh memantau support 505 pada CVIN. Nah, kira-kira begitu, analisa dari indeks harga saham gabungan, dan juga 3 saham yang cukup menarik, sekali lagi saya infokan, disclaimer on, ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan, melakukan pembelian atau penjualan, pada saham-saham tersebut. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.